Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih adalah yayasan yang didirikan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, pembentukan karakter dengan dasar cinta kasih yang sederhana dan universal. Dengan support dari donatur di seluruh Indonesia, melayani secara lahir dan batin melalui bantuan sembako, obat-obatan, penyuluhan proses olah rasa. Terima kasih atas donasi dari Yayasan Cinta Kasih dan para donatur. Terima kasih kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih di saat pandemi sudah berbagi untuk anak-anak di fabel kita. Support kami dengan berdonasi melalui rekening Yayasan yang ada di deskripsi. Selamat malam, salam cinta penuh kedamaian. Kita bertemu lagi Bapak Ibu dan senang sekali kita semua telah meluangkan waktu ya. Tentu bukan suatu yang mudah bagi Bapak Ibu yang banyak mempunyai aktivitas dan setiap hari Rabu meluangkan waktu untuk bermeditasi bersama. Apalagi mengajakkan keluarga ya, itu pasti sesuatu banget. Bahkan mungkin ada beberapa yang sering bertanya kepada saya, saya ingin ikut live di hari meditasi secara live, tapi saya tidak tahu bagaimana caranya. Mungkin Bapak Ibu bisa mengikuti ya secara live seperti saat ini di jam setiap hari Rabu jam setengah delapan malam Wita atau tentunya setengah tujuh Wip ya. Kita bersama-sama untuk bermeditasi bersama. Jangan lupa ya setiap hari Rabu. Nah, apapun itu prosesnya, tentu kita sudah menantikan saat ini karena ini adalah bagian dari ngecas baterai ya. Jadi selama satu minggu Bapak Ibu mungkin sudah banyak aktivitas, sudah banyak lelah ya. Perlu ngecas baterai, perlu menambah power energi kita setelah ya satu minggu mungkin ada perasaan-perasaan negatif yang muncul. Atau kiriman-kiriman hal negatif dari luar. Beberapa meditasi yang lalu sudah ada proses tersebut ya. Jangan lupa ya, rajin untuk membersihkan segala sesuatu yang dari luar. Entah itu emosi negatif atau pikiran negatif yang dikirim orang kepada diri kita. Nah, kira-kira apa yang akan saya bagikan ya dalam meditasi ini? Sudah mulai berpikir apa ya Bunda mau berbagi? Karena tentunya saya akan berbagi sesuatu yang penting ya, yang penting ya. Semua penting Bunda ya, penting karena ini berkaitan dengan podcast yang kemarin. Ayo, siapa yang belum nonton podcast Misteri Doa ya, itu ada dua episode ya. Dan saya akan bahas hari ini berhubungan dengan masalah berdoa. Meditasi itu kan juga proses berdoa ya, secara tanpa kita sadari. Tapi dalam proses kita melakukan doa, sering banyak orang itu meminta banyak hal kepada Tuhan. Tuhan berikan saya kesehatan yang baik. Tuhan berikan saya agar hubungan saya dengan keluarga saya harmonis. Tuhan berikan saya agar saya makmur, rejeki untuk hari ini. Ya, dan banyak sekali permintaan-permintaan yang Bapak Ibu tujukan kepada Tuhan. Nah, emangnya Tuhan campak disuruh-suruh ya. Mau disuruh-suruh. Jangan dong kasihan Tuhan yang disuruh-suruh. Kita kok memintanya macam-macam. Nah, kalau kita paham dengan proses Misteri Doa yang di kemarin di podcast, kita tentunya akan mencoba ya, mengaplikasikan proses doa ini ya. Sesuai dengan pembelajaran di Misteri Doa. Ya, itu intinya bahwa segala sesuatu yang ada di proses alam ini terjadi berdasarkan hukum tabur tuai atau law traction ya. Begitu juga dengan proses doa kita. Ada doa yang dikabulkan oleh Tuhan katanya. Ada yang tidak. Wah, Tuhan pilih kasih tidak demikian ya. Jadi, kenapa doa beberapa orang terkabul dan beberapa orang tidak terkabul tergantung pada proses tabungan yang dimiliki orang tersebut. Yaitu karma baik, amal perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang. Kalau kita tidak banyak menabung kemakmuran, maka biar ribuan kali berdoa minta rejeki, rejeki juga tidak akan datang. Ya, karena tidak ada tabungan yang kita miliki untuk kita tarik. Ya, jadi ya berarti kita harus berkesadaran untuk berbagi. Ya, berbagi kemakmuran pada banyak orang. Karena demikianlah hukumnya, tabur tuai. Nah, begitu juga dengan kesehatan. Kalau kita ingin sehat, jangan cuma berdoa saja, Tuhan berikanlah saya kesembuhan. Tapi tidak ada upaya untuk membuat diri kita sehat. Seperti makan tidak teratur, memforsir tubuh, kurang istirahat, tidak mau olahraga, bagaimana bisa sehat. Jadi, segala sesuatu di alam ini tidak ada yang gratis, bukan sesuatu yang terjadi karena itu maunya Tuhan. Ya, Tuhan pilih-pilih tidak demikian. Tapi segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, ya karena diri kita sendiri. Ya, pahami proses ini, banyaklah menanam, ya. Sehingga kita layak untuk menuai. Nah, kalau Tuhan, Bapak, Ibu sudah, wah saya bersyukur ternyata kehidupan saya menjadi lebih baik. Ya, sebenarnya itu bukan karena Tuhan yang memberi, tapi karena Bapak, Ibu yang menanamnya. Ya, jadi pahami konsep energi berhubungan dengan tatanan alam ini, ya. Sehingga Bapak, Ibu tidak lagi minta macam-macam sama Tuhan, merintah Tuhan untuk begini dan begitu. Tapi satu kata kunci yang bisa kita lakukan adalah selalu bersyukur. Ya, syukuri apapun yang datang pada diri kita, karena itulah yang kita tabur di past life atau saat ini sehingga kita layak menuai. Ya, kalau kita belum banyak menanam, ayo tanam lebih baik. Lebih banyak lagi dengan proses, ya tentunya di awal dengan proses pikiran yang baik. Ya, dari pikiran yang baik, maka batin pun akan teradiasi, ya, meradiasikan pikiran tersebut dengan radiasi yang positif. Dan radiasi energi yang positif ini yang akan ditangkap oleh semesta dan mewujudkannya secara berfisik. Ya, nah, untuk proses bisa sampai tahapan tersebut, yang diperlukan adalah proses kebersihan hati. Ya, sebenarnya di meditasi soul reflection ini sudah diajarkan Bapak, Ibu untuk bersih-bersih batin, ya. Itu sebenarnya adalah bagian dari proses menghadirkan kekuatan Tuhan yang lebih banyak. Dan jangan lupa, setiap meditasi soul reflection pun diajak untuk menanam secara batin, ya, secara visual kita meradiasikan, membantu banyak orang yang sedang sakit, ya, radiasikan. Karena itu menanam secara energi, ya, tentu itu terus kesehatan, hubungan, kemakmuran, dan spiritual. Nah, itu proses kita melakukan, memperbaiki kualitas hidup kita. Bukan doa yang muluk-muluk, tapi hanya sekedar di kata-kata saja. Doanya indah, tapi perilakunya buruk banget, ya. Sepercuma jadinya, ya. Doa kita harus selaras dengan batin kita. Ya, sebenarnya doanya itu batin ini, ya, yang teradiasi keluar. Nah, kalau batinnya kotor, berarti doanya juga akan negatif, radiasinya negatif. Tapi kalau batinnya suci, batinnya bersih, maka doanya yang akan teradiasi, ya, positif, baik. Ya, itu yang harus Bapak Ibu pahami. Jadi, nggak perlu Bapak Ibu sibuk dengan menghafalkan kata-kata yang mungkin kita tidak tahu maknanya, ya. Tapi cukup gunakan kondisi batin kita yang indah, di mana kita meradiasikan kebaikan pada banyak orang. Nah, itu konsep doa kita. Ya, jadi sebelum proses kita nanti bermeditasi, ya, saya akan ajak Bapak Ibu mulai lebih mengenal diri. Ya, tidak berdoa meminta ini itu, ya, mungkin bahkan meminta maaf dulu kepada Tuhan karena sudah nyuruh-nyuruh Tuhan dulu. Sekarang ada kesadaran yang bertumbuh. Oh, saya nggak mau lagi menyuruh Tuhan untuk melakukan banyak hal. Karena saya tahu Tuhan sudah menuntun, ya, meucelahnya sudah menciptakan suatu konsep dalam kehidupan ini untuk dapat mengatur tatanan kehidupan manusia, semua mahluk. Ya, salah satu proses juga dengan proses doa adalah meradiasikan pikiran dan batin yang positif. Dan tidak cukup hanya itu, kita juga berbagi, ya, berbagi secara berfisik juga diperlukan. Dan saya juga ucapkan banyak terima kasih pada Bapak Ibu yang telah berdonasi. Nah, ini berdonasi, ya. Berdonasi salah satu menanam yang akan juga membuat kita layak, dilayakkan dengan kualitas hidup yang lebih baik. Nah, donasi telah masuk pada Yayasan Cahaya Cinta Kasih dan kami sangat bersyukur dengan proses ini. Dan kami akan menggunakan soul meter untuk mengarahkan donasi ini pada tempat yang tepat, ya, tempat yang subur. Sehingga donasi ini akan kembali berlipat ganda kepada Bapak Ibu yang telah berdonasi. Ada yang mengatakan, kenapa sih harus donasi? Ini kan latihan kita untuk tidak terikat. Dan jangan lupa, hukum kita menabur, kita akan menuai, kita berlatih dulu. Bagaimana kita ikhlas berdonasi, ya, dan jangan lupa, kita pun akan tanamkan pada lahan yang subur. Karena kita menggunakan soul meter dalam proses menyeleksi, ya. Karena kita bertanggung jawab, ya, dengan apa yang sudah Bapak Ibu berikan. Untuk itu pun saya mohon waktu sejenak, agar kita punya waktu untuk memberkati donasi ini. Ya, oke Bapak Ibu sudah siap. Ya, kita hening sejenak. Mungkin yang sudah tahu, kita terhubung kepada Tuhan. Kepada Tuhan yang maaf pengasih dan penyayang. Terima kasih atas berkat dan rahmatmu pada malam hari ini. Untuk proses pemberkatan donasi. Terima kasih pada semua orang yang telah berdonasi pada Yayasan Cahaya Cinta Kasih. Dan biarlah donasi mereka dapat membersihkan hambatan kesehatan bagi semua orang yang telah berdonasi. Hambatan hubungan pada mereka semua yang telah berdonasi. Hambatan kemakmuran pada mereka yang berdonasi. Dan hambatan spiritual pada mereka yang berdonasi. Dan biarlah donasi ini kembali berlipat ganda kepada mereka yang telah berdonasi. Dengan kesehatan fisik mental yang lebih baik, lebih sehat. Hubungan dengan keluarga, lingkungan yang lebih harmonis. Dan kemakmuran yang berlimpah. Serta peningkatan spiritual atau kesadaran yang bertumbuh ke arah kebenaran Tuhan yang lebih tinggi. Terjadilah. Dan biarlah donasi ini dapat kami terima oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih. Agar kami dapat gunakan untuk proyek-proyek kemanusiaan pada orang yang tepat. Empat yang tepat dan waktu yang tepat. Untuk proses berbagi dan juga melayani. Serta proses mengedukasi kesadaran-kesadaran manusia. Untuk sampai pada kesadaran yang tertinggi. Yaitu menuju pada kekuatan Tuhan. Terjadilah. Biarlah semua proses dapat berjalan dengan lancar. Keselarasan, keseimbangan dapat terjadi. Dan membuat kebahagiaan pada semua orang, semua makhluk. Terjadilah. Terima kasih Bapak Ibu yang telah berdonasi dan saya melihat sangat luar biasa pemberkatan malam hari ini. Mungkin dari Bapak Ibu sudah mulai paham dengan proses bekerjanya hukum alam. Sehingga proses donasi Bapak Ibu sudah jauh lebih ikhlas. Ternyata kan semua butuh pengetahuan ya. Begitu pengetahuan ditambahkan, kesadaran kita bertumbuh. Pemberian donasi itu bukan sekedar, oh ini mau bagi-bagi saja, tidak. Tapi ada kesadaran yang mengikutinya. Ada keikhlasan dibalik semua ini. Kalau mungkin sebelum-sebelumnya tidak cahaya yang turun tidak seterang ini. Mungkin Bapak Ibu yang sudah mulai paham dengan proses bekerjanya. Laut reksyen dan semuanya, misteri doa semuanya, Bapak Ibu sudah paham. Dan Bapak Ibu meniatkan dari rumah Bapak Ibu masing-masing. Sehingga proses tadi benar-benar menghadirkan cahaya Tuhan dalam setiap langkah kita. Nah, itu bagian dari doa. Itu doa juga, tetapi tetap prosesnya adalah tabur doai. Kalau memang kelayakan itu Bapak Ibu dapatkan, ya kenapa tidak? Tapi untuk dapat kelayakan harus diupayakan. Harus melayakkan diri tentu dengan upaya-upaya, dengan usaha. Yang nantinya tentunya usaha itu akan membuahkan hasil yang dapat Bapak Ibu petik. Untuk proses kehidupan yang lebih baik. Ya, itulah proses meditasi kita. Pemberkatan ini ya Hansen ada. Kalau ikhlas guru bunda, jangan bilang ada hukum tabur doai dan doanya dari belakang layar saja. Ya, tidak bisa begitu saja. Kan ini proses mengedukasi. Kita berbagi, kita memberikan pemahaman. Ya, jadi harus kita sharingkan. Ya, walaupun malah salah nanti di belakang layar itu sudah pasti. Tapi tetap edukasi perlu diberikan. Ya, bagi yang pertama kali. Nah, mungkin ada yang pertama kali ikut meditasi kali ini. Ya, karena setiap proses meditasi selalu ada yang datang dan pergi. Ada yang tetap rajin. Ya, itu kembali pada pilihan. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu akan tertuntun pada kebenaran-kebenaran Tuhan melalui proses meditasi ini. Ya, mulai ada kekuatan Tuhan menyentuh diri Bapak Ibu secara energi. Bukan berarti Tuhan secara berpisik terus menyentuh Bapak Ibu. Tidak, tapi secara energi kekuatannya Tuhan menyentuh Bapak Ibu. Seperti ini ada Sri Adher Lin. Baru mulai pemberkatan donasi saya sudah mewek. Ya, sudah ada rasa haru. Sudah ada semeriwing-semeriwing. Ada yang sudah merinding atau apapun. Semuanya sadari dan bersyukurlah untuk proses malam hari ini. Ya, jadi itu yang akan kita bagikan berhubungan dengan misteri doa. Bagaimana kita menyeleksi dulu diri kita. Menyiapkan dulu agar yang ada di aura kita adalah hal-hal yang positif. Yang teradiasi dari aura kita adalah pikiran-pikiran yang positif. Tentu perlu mendilit yang negatif dulu ya. Karena tidak bisa ditimpa. Ya, tetap harus ada proses delete dulu. Nah, kita akan lakukan hal itu dan kemudian meradiasikan hal positif. Agar proses alam ini, hukumnya adalah sejenis menarik sejenis. Hal yang positif di dalam diri Bapak Ibu dengan pikiran dan rasa yang positif. Akan menarik hal-hal positif datang pada diri kita. Dan tentunya dengan bersyukur pada Tuhan ya. Karena kita dilayakkan dengan pengetahuan yang lebih tinggi. Ya, saya rasa itu kita sudah, saya sudah berikan pemahamannya. Dan kita akan bermeditasi ya. Saya butuh waktu sejenak untuk mempersiapkan. Dan juga Bapak Ibu mungkin kalau mau ada yang ke toilet sebentar silahkan. Dan untuk jeda ini silahkan Bapak Ibu simak ya. Cuplikan. Dari kerendah hatian inilah, seseorang akan mulai menataki atau langkah awal mengenal jati diri. Kursus online ini, saya akan membantu mengukurkan kondisi-kondisi Bapak Ibu. Ya, secara energi dengan metode soul matter. Dan sehingga nanti Bapak Ibu tidak lagi bingung. Ya, banyak orang saat ini sedang kebingungan. Saya itu lagi, sebenarnya apa sih, untuk apa saya lahir? Untuk apa sih saya harus ketemu dia? Pesan apa yang harus saya dapatkan untuk proses alam ini? Ada beberapa orang yang bingung dengan proses ini. Karena mereka terlalu peka dengan energi. Manfaatnya dari pembelajaran yang kemarin mungkin ya, untuk kita semua, apa kira-kira Pak Anam? Manfaatnya banyak, jadi kita bisa lebih tambah belajar lagi, terutama dalam melatih soul meternya. Kemudian pembelajaran berkaitan dengan soul reflection-nya, meditasinya. Jadi, itu bisa nambah semangat kita untuk bagaimana kita bisa lebih bertumbuh dan bertumbuh. Terima kasih telah menonton! Sehingga kita tahu bagaimana harus kembali pulang. Dan kita pun dapat berguna bagi banyak orang. Percuma kita memahami tingkat kesadaran yang tinggi, tapi tidak bermanfaat bagi orang lain. Kita sudah siap, Bapak Ibu, untuk meditasi. Ya, mungkin memang jedanya tidak lama-lama ya. Nanti kalau lama-lama, kita coffee break dong. Kita jeda sebentar saja, untuk paling tidak persiapan. Oke, kalau sudah semuanya, kita akan bermeditasi. Bagi yang baru pertama ikut meditasi ini, ikuti saja tuntunan saya dan fokus pada diri kita masing-masing. Jadi, tidak usah mikirin orang lain. Dan mungkin Bapak Ibu fokus sama suara saya saja ya. Jangan nanti sambil meditasi saya meremelek, melihat bunda lagi, mereme lagi. Jadi, cukup pecamkan mata dan hening, cukup dengar suara atau tuntunan saya. Oke, kita akan mempersiapkan diri. Silahkan duduk atau berbaring atau kondisi apapun senyaman mungkin bagi Bapak Ibu. Karena kita tidak dalam proses Hatha Yoga dengan postur tubuh, tidak. Tapi cukup selama proses meditasi ini, lekatkan lidah ke langit-langit mulut. Ya, ditempel saja. Karena bagian tubuh yang tidak nyambung secara energi adalah lidah. Dan dengan ditempelkan lidah ke langit-langit mulut, akan membuat proses sirkulasi energi mengalir dengan baik di dalam tubuh kita. Ingatlah bahwa proses meditasi ini, soul reflection, tidak hanya untuk proses batin ya. Berhubungan dengan proses pengendalian pikiran, batin kita. Tetapi juga membawa dampak dengan proses kesehatan tubuh fisik kita. Karena sumbatan-sumbatan di dalam saluran energi ini dapat terbersihkan. Dan tentunya energi akan mengalir ke seluruh tubuh sampai ke organ-organ dan membuat tubuh kita menjadi lebih sehat. Karena selama ini, proses fisikis akan menumpuk pada bagian cakra atau meridian. Nah, proses energi Tuhan lah yang kita hadirkan. Karena sejatinya Tuhan lah yang menciptakan manusia. Jadi Tuhan lebih paham. Dan tentunya untuk proses healing atau penyembuhan dengan energi ilahi adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Mari siapkan diri dan sadari percikan cahaya Tuhan di dalam roh atau atman diri kita. Dan bersyukurlah bahwa kita bagian dari proses cahaya Tuhan. Sadarilah bahwa dalam roh dan atman ada semua rekaman-rekaman jiwa yang kita bawa dari kehidupan ke kehidupan. Ada yang rekamannya buruk sehingga kegelapan meliputi atau menutup cahaya daripada roh atau atman. Ada yang rekamannya bagus sehingga cahaya Tuhan bercahaya di dalam jiwa. Dan tentunya kita semua hendak mengarah pada proses cahaya yang memancar atau yang bercahaya. Bukan pada kegelapan. Oleh karena itulah mari kita bersihkan kegelapan di dalam diri dengan melipatkan energi Tuhan. Karena kita tidak mampu melakukannya sendiri. Untuk proses ini terhubunglah dengan jiwa luhur. Jiwa yang dipilih oleh Tuhan. Untuk menuntun tahapan manusia untuk dapat terhubung dengan Tuhan. Ya mungkin bagi yang belum paham. Bagi yang beragama Islam. Terhubunglah dengan Nabi Muhammad. Bagi yang Kristen dan Katolik. Terhubunglah dengan Yesus. Bagi yang Buddha. Terhubunglah dengan Sang Buddha. Bagi yang Hindu. Terhubunglah dengan Betara Yang Guru atau Maharshi Agastya. Yang membawa pemahaman Hindu hingga ke Nusantara. Bagi yang aliran kepercayaan niatkan terhubung dengan Sang Jiwa Luhur. Dan proses keterhubungan ini melalui jiwa luhur barulah kita dapat terhubung dengan Tuhan secara energi. Niatkanlah di dalam hati biarlah cahaya Tuhan memasuki tubuh saya. Niatkan saja. Karena energi Tuhan sangat cerdas. Energi mengikuti pikiran. Begitu kita meniatkan. Maka cahaya Tuhan akan turun ke dalam diri kita. Bagi yang awal-awal mungkin prosesnya agak lambat. Tapi saya akan membantu Bapak Ibu semua agar prosesnya bisa menjadi lebih cepat. Niatkan biarlah cinta Tuhan memasuki tubuh kita. Sadari, niatkan, cinta Tuhan memasuki tubuh kita. Tidak usah bingung atau apapun. Modal kita adalah yakin dan percaya dengan kekuatan Tuhan. Tidak usah dipikirin ngalirnya lewat mana bagaimana. Niatkan saja. Dan terakhir biarlah energi Tuhan memasuki tubuh saya. Merasakan aliran energi Tuhan mengalir, memasuki tubuh kita. Tuhan, saya sangat bersyukur malam hari ini. Dapat bermeditasi bersama dengan saudara-saudara saya yang lain. Dimanapun mereka berada pada waktu yang sama. Dan tentunya ini akan menghadirkan cahaya cinta dan energi Tuhan yang luar biasa di muka bumi ini. Dan itu adalah sesuatu kesempatan bagi kita untuk dapat memperbaiki energi-energi kita yang telah terpeta selama satu minggu. Dari kontaminasi energi buruk dari luar, ataupun dari pikiran-pikiran buruk yang kita produksi. Dengan proses pembelajaran di podcast Misteri Doa kita menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan Maha Adil. Dan semua proses di alam ini bekerja berdasarkan hukum tabur tuai atau hukum kesejenisan. Sejenis menarik sejenis. Ketika kita menanam-menabur hal yang positif, maka kita pun akan menuai kesejenisan yaitu hal-hal positif datang pada diri kita. Begitu sederhananya hukum ini bekerja, tapi banyak orang yang tidak paham, bahkan tidak tahu bagaimana prosesnya. Oleh karena itu, proses edukasi atau mengisi diri dengan pengetahuan menjadi sesuatu yang sangat penting. Tidak asal ikut-ikutan, tidak asal percaya, tapi mengalami dan juga meyakinkan ada suatu proses yang lebih dalam. Marilah kita pahami proses ini. Dan untuk dapat meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Tentunya, lihatlah ke dalam diri apa yang telah saya tanam. Maka itulah yang akan saya tuai. Jadi jangan khawatir untuk masa depan. Tapi mulailah dari saat ini untuk menanam hal-hal yang baik, dengan pikiran yang positif, batin yang indah. Agar kelak kita menuai hal-hal yang baik seperti apa yang kita tanam. Dan inilah hukum pasti, hukum alam. Karena itulah yang akan mewujud. Jangan biarkan diri kita dipenuhi dengan pikiran-pikiran negatif. Karena ketika kita menabur pikiran negatif, maka hal negatif akan kita tuai dalam diri kita. Dan kita tidak bisa menyalahkan orang lain atau menyalahkan Tuhan atas hidup kita. Karena Tuhan sejatinya maha pengasih dan maha penyayang. Pahami hal ini. Sudahkah kita benar-benar menerapkan hukum ini dalam kehidupan kita? Atau kita masih menuntut kepada Tuhan? Karena kehidupan kita tidak sesuai dengan doa kita, keinginan kita, atau harapan kita. Bahkan menyalahkan Tuhan, karena Tuhan tidak adil. Dengan pemahaman energi hukum yang berlaku di alam ini, kita jadi tahu, bahwa diri kitalah yang sejatinya menciptakan hidup kita. Bukan karena Tuhan berkehendak. Dan disinilah kita masih harus belajar, belajar, dan belajar untuk mengamati diri kita, mengidentifikasi diri kita, dan tentunya membersihkan hal-hal negatif yang kita bawa, yang kita ciptakan, entah dari past life, atau kehidupan saat ini. Sadari semua proses, amati hidup kita, dan mintalah maaf kepada Tuhan. 60% disini masih sering mempertanyakan atas kehidupannya, menganggap Tuhan tidak adil, menyalahkan orang lain, karena mereka tidak paham dengan proses kehidupan. Sadari hal tersebut, dan mintalah maaf kepada Tuhan. Tuhan maafkan saya karena selama ini telah menganggap Tuhan tidak adil. Tuhan pilih kasih. Tuhan memberikan saya penderitaan yang luar biasa. Tuhan menguji hidup saya. Tuhan menguji hidup saya. Padahal sejatinya, Tuhan tidak pernah menguji kita. Tuhan tidak pernah memberikan penderitaan. tapi segala yang datang pada diri kita sebagai takdir atau karma adalah buah dari perbuatan yang kita harus terima. Minta maaf kepada Tuhan. Mintalah maaf kepada Tuhan. Tuhan karena kebodohan saya ketidaktahuan saya saya telah begitu saja menghujat mengatakan kau tidak adil dalam hidup ini. Maafkan saya, Tuhan. Sekarang saya sudah paham. Dan saya akan menata diri saya lebih baik lagi. Teruslah memohon pengampunan kepada Tuhan. Karena ketika kita salah berpikir dalam proses hidup, Maka pikiran kita telah meradiasi keluar. Dan aura kita telah berubah. Karena kesalahan yang kita lakukan. Tapi begitu kita ada kesadaran. Dan kita menarik hal-hal negatif tersebut dengan meminta maaf. Memohon pengampunan kepada Tuhan. Maka terang pun akan turun dalam aura kita. Dan cahaya Tuhan akan meradiasi. Ya, terima kasih Bapak-Ibu. Karena cahaya Tuhan sudah mulai bercahaya. Lebih terang. Dan sekarang kita lanjutkan dengan kesalahan kepada sesama manusia. Ketika kita mendapatkan hal buruk dalam kehidupan kita. Rasa iri, dengki, marah kepada orang lain. Menyalahkan orang lain. Itu pun akan menutupi cahaya jiwa kita. Kekuatan Tuhan pun akan meredup di dalam diri kita. Maka niatkanlah, maafkan saya. Bayangkan orang-orang di mana kita telah mengirimkan iri, dengki, marah. Karena hidup kita tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita. Bebaskan diri dari proses tersebut. Dan, cobalah untuk memahaminya. Ya, inilah takdirku. Inilah karmaku. Kehidupan saat ini adalah buah dari apa yang aku tanam. Dan aku harus menuainya. Bukan karena kesalahan orang lain. Kehidupanku menjadi seperti ini. Tapi karena aku sendiri yang telah menciptakannya. Saat ini. Aku membutuhkan cahaya, cinta, dan kuasamu untuk menuntun prosesku berjalan dalam kehidupan ini. Agar pikiranku tidak menjadi liar. Agar tidak lagi ada kemarahan, kebencian, iri hati, kesombongan, kecemasan, ketakutan, dan semua hal negatif yang tanpa aku sadari aku telah ciptakan. Sekarang aku mengerti, bahwa doa yang terindah adalah kebersihan hatiku. Doa yang terindah untukmu adalah keikhlasanku untuk menerima takdir atau karmaku. Doa yang terindah aku berikan adalah keberserahan kepadamu. Aku berserah kepadamu. Untuk dapat berserah, Bebaskan diri dari semua penolakan-penolakan akan hidup. Menolak kehidupan. Padahal inilah yang harus kita terima, buah dari apa yang kita tabur. Kalau kita menyadari dengan proses ini, maka kita tak akan menolak apapun yang datang pada diri kita. Kita akan ikhlas menjalani, tapi tak cukup juga hanya ikhlas. Karena kita akan berupaya untuk mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Menyadari dan melipatkan kekuatan Tuhan dengan penuh cahaya, cinta, dan energi Tuhan. Untuk mulai menabur kebaikan-kebaikan dari pikiran yang baik, perkataan yang baik, dan perbuatan yang baik. Sehingga dengan kebaikan yang kita tanam, amal perbuatan baik kita. Maka kita akan menuai, menarik kesejenisan datang pada diri kita. Tentunya dengan kualitas hidup yang lebih baik, kesehatan yang baik, hubungan yang harmonis, kemakmuran yang berlimpah, dan peningkatan spiritual yang lebih baik. Karena cahaya Tuhan terus meradiasi keluar dari aura kita. Ketika ada keberserahan kepada Tuhan. Tidak ada lagi keserakahan. Tidak ada lagi egois. Tidak ada lagi keinginan untuk menguasai. Tapi semua berjalan dengan penuh cinta dan kedamaian. Tuhan, mungkin inilah kali pertama aku benar-benar mempersembahkan diriku. Dengan apa adanya. Dan aku sangat bersyukur. Walaupun belum sepenuhnya aku dapat melakukan banyak kebaikan. Paling tidak, kesadaranku telah bertumbuh menjadi lebih baik. Dan aku akan terus berupaya untuk melatih pikiranku untuk selalu positif. Sadari dan niatkan ya, saya harus berlatih. Saya tidak bisa terus membiarkan mengumbar hawa nafsu, kemarahan, kebencian, kesedihan, ketakutan, kecemasan. Karena kita menyadari apapun yang kita radiasikan, itulah yang akan datang pada diri kita. Dan membuat kita semakin terpuruk dan terpuruk. Oleh karena itu, sadarilah. Ubahlah diri kita. Ubahlah pikiran kita. Ubahlah niatan kita. Maka semuanya pun akan berubah dalam hidup kita. Bukan karena Tuhan mengubah diri kita. Tapi diri kitalah yang telah mengubahnya. Niat kita untuk berubah akan membuat perubahan-perubahan besar dalam kehidupan kita. Dan mulailah dari diri kita sendiri. Tuhan, aku mulai menyadari inilah doa yang terindah yang aku berikan kepadamu. Tanpa kata-kata. Tanpa keinginan yang mengikat. Tanpa memilih apapun. Aku menerima semuanya dengan ikhlas. Karena aku menyadari akulah yang berbuat dan aku yang harus menerimanya. Dan sekarang, dengan keberserahan kepadamu, aku tidak lagi menyuruh-menyuruh Tuhan untuk mengabulkan doaku. Aku tidak lagi menyalahkan Tuhan atas apa yang aku dapatkan dalam kehidupan ini. Aku tidak lagi menyalahkan Tuhan atas penderitaan. Apapun yang aku terima dalam kehidupan ini adalah buah apa yang aku tanam. Dan aku akan bersyukur setiap ada perubahan yang sedikit mengarah lebih baik dalam kehidupanku. Aku bersyukur dengan kehidupan ini. Tuntunlah aku ya Tuhan. Agar aku dapat senantiasa berjalan dalam kebenaran-Mu. Dengan penuh cinta dan kedamaian. Mari kita radiasikan hal yang positif dalam kesehatan kita. Sadarilah apakah kita sudah menanam hal yang baik untuk kesehatan. Sadari sudahkah kita makan yang sehat. Atau kita memasukkan racun ke dalam tubuh kita. Sadari sudahkah kita beristirahat atau terus memfosir tubuh kita sehingga tubuh kita menjadi lelah. Sudahkah kita berolahraga untuk membuat tubuh kita bugar. Atau kita mager, males gerak. Memanjakan tubuh sehingga tubuh kita pun menjadi lemah. Kalau kita paham, maka kita akan berupaya. Radiasikan. Saya bersyukur dengan tubuh saya. Tubuh saya sehat. Radiasikan. Tubuh saya sehat. Sehingga kesehatan pun datang pada diri kita. Tubuh saya bugar. Sehingga kita dapat melakukan aktivitas dengan baik. Teruslah meradiasikan hal yang positif dengan kesehatan kita. Sekarang kita lihat dengan hubungan. Kita menuntut orang lain memberi perhatian pada diri kita. Sudahkah kita memberi perhatian pada orang lain? Kita menuntut cinta dari orang lain. Sudahkah kita berbagi cinta kepada yang lain? Kita selalu ingin mendapatkan prioritas dalam hubungan. Sudahkah kita juga memprioritaskan orang lain? Sadari. Bahwa ketika kita salah meradiasikan hal buruk. Maka hal buruk pun datang. Niatkan untuk meradiasikan hal yang positif. Saya mencintai banyak orang. Semua orang. Semua mahluk. Sadari. Saya mencintai semua orang. Semua mahluk. Maka mereka pun akan datang pada kita dengan penuh cinta. Sudahkah kita menyadari? Bahwa selama ini kita tidak pernah meradiasikan cinta kepada Tuhan sebagai sang pencipta. Ayo. Mulailah untuk meradiasikan Tuhan. Aku mencintaimu. Dan rasakan cinta Tuhan. Memenuhi diri kita dan memeluk kita erat. Demikianlah doa kita sesungguhnya. Radiasikan. Apa yang kita butuhkan dengan sendirinya alam pun akan memenuhinya. Dengan kemakmuran. Sudahkah kita bersyukur dengan kemakmuran atau kita terus kurang? Kalau kita terus mengatakan saya kurang dengan kemakmuran. Maka hal-hal yang membuat kemakmuran kita berkurang pun akan datang. Sudahkah saya bersyukur dengan kemakmuran yang saya dapatkan? Maka hal-hal yang membuat kemakmuran kita menjadi baik pun data. Radiasikan yang benar. Jangan salah meradiasikan. Ketika terus kita meradiasikan kesulitan dengan uang. Maka hal-hal yang membuat kita sulit dengan uang pun data. Ubahlah diri kita dengan meradiasikan hal-hal yang positif. Dan amatilah hidup kita. Amatilah perubahannya. Maka kita akan sangat-sangat bersyukur dengan pengetahuan yang kita dapatkan hari ini. Tuhan terima kasih. Karena tidak ada yang kebetulan di alam ini. Engkau telah menuntunku untuk memahami proses ini. Terima kasih. Karena aku telah dipertemukan dengan jiwa-jiwa yang berkesejenisan untuk mengarah pada kekuatanmu. Jiwa-jiwa yang mencintaimu ya Tuhan. Jiwa-jiwa yang selalu bersyukur dan mengarah pada kebaikan. Terima kasih engkau telah melayakkanku untuk proses ini. Terima kasih alam telah mempertemukan kami semua dalam kesejenisan pada meditasi online soul reflection. Biarlah bumi ini dipenuhi dengan cahaya, cinta, dan energi Tuhan yang mengalir pada jiwa-jiwa yang bermeditasi hari ini. Dan biarlah cahaya, cinta, dan energi Tuhan meliputi semua orang, semua makhluk di seluruh alam ini. Radiasikan dan rasakan kita satu dengan semuanya dalam cahaya, cinta, dan energi Tuhan. Terima kasih Tuhan atas tuntunanmu. Terima kasih Tuhan karena engkau mencintai kami semua. Engkau arahkan kami semua untuk mengenalmu lebih dekat lagi. Terima kasih Tuhan aku mencintai-Mu. Aku sangat mencintai-Mu. Aku sangat bersyukur terlahir sebagai manusia saat ini mempunyai kesempatan untuk mengenalmu lebih dekat lagi. Jiwaku sangat beruntung. Biarlah ini akan terus berjalan sampai akhirnya aku kembali pulang. Dan aku akan terus melatih pikiranku, batinku untuk tetap indah. Penuh cinta dan kedamaian. Secara perlahan-lahan, kita kembali pada kesadaran diri kita masing-masing. Mungkin kali ini perlu waktu yang agak panjang untuk kembali pada kesadaran kita. Karena kita dipenuhi dengan cahaya, cinta, dan energi Tuhan. Selaraskan kembali tubuh kita. Selaraskan tubuh energi dan tubuh fisik kita kembali. Mulai sadari tubuh fisik kita. Dan biarlah selaras dan harmonis kembali. Ya, secara perlahan-lahan mulai digerakkan tangan, kaki. Dan secara perlahan-lahan bukalah mata. Ya. I love you Bapak Ibu. Ya, meditasi kali ini sangat luar biasa. Ada keharuan ya. Sulit untuk mengatakan dengan kata-kata ya. Tapi rasa itu tidak bisa berbohong. Terima kasih. Sudah memberikan doa yang terindah. Ya, walaupun tanpa kata-kata. Tapi radiasi cinta Bapak Ibu kepada Tuhan. Menjadi suatu bukti. Bahwa kita memberikan yang terbaik untuk dari diri kita kepada Tuhan. Terus setelah berlatih dengan proses ini. Ini bagian dari caranya bagaimana ya. Tentu semua butuh latihan untuk proses berserah lebih dalam. Walaupun nanti dengan energi akan terukur ya. Dengan kalau Bapak Ibu mengikuti workshop dapat melatih lebih data lagi dengan proses keberserahan ini. Dan ya. Mudah-mudahan kita terus dapat berbenah diri. Ya, makin mengenal diri kita. Semakin banyak ya. Kekurangan yang bisa kita perbaiki. Mumpung kita diberikan kesempatan untuk terlahir saat ini. Selesaikan misi jiwa kita dengan baik. Dan teruslah mencinta. Mencintai semua orang, semua makhluk. Dan jangan lupa. Kita sejatinya sangat mencintai Tuhan. Banyak orang yang tidak bisa pernah mengungkapkan cintanya kepada Tuhan. Mereka hanya menghendaki cinta dari manusia. Padahal sejatinya cinta Tuhan menghendapi diri kita. Dan itu yang membuat kita dapat tenang dan damai dalam menjalani hidup kita. Ya, selamat berlatih. Sampai bertemu pada meditasi berikutnya. Dan harapan saya Bapak Ibu dapat memutar ya meditasi ini apabila memang lagi suntuk atau lagi jenuh dengan proses ini. Mari kita siapkan ruang yang terindah agar kekuatan Tuhan bersemayam di dalam diri kita. Karena itu adalah doa yang terindah, yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.